Hai 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 kembali lagi bersama channel viral tv dimana gosip-gosip panas dan terkini disiarkan dan tentunya yang paling anda nantikan Terima kasih atas sokongan anda semua jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan lonceng like, komen dan share Puteri Sarah Kesal gosip bakal kawin dengan Andi Tular akui tidak selesa kerana bimbang timbul fitna berita hari ini di petik dari Portal Murai Sejak kebelakangan ini masalah perceraian dalam masyarakat kita semakin meningkat dari hari ke hari Tidak kira dalam kalangan pasangan muda maupun yang sudahpun melayari bahtera lebih 20 tahun Malah tambah merisaukan lagi ianya juga datang dari golongan selebriti yang dikenali ramai menyebabkan sedikit sebanyak meninggalkan kesan kepada masyarakat Benar ia adalah takdir dan anda seharusnya menerima hakikat jodoh di tangan Allah Tidak ada siapa yang suka pada perceraian namun anda tidak mampu menolak takdir yang sudah ditentukannya Namun perpisahan dalam perkahwinan sesuatu menyakitkan malah Tiada mana-mana pasangan mengimpikan ikatan suci dibina atas dasar cinta berakhir Perceraian apatah lagi perkahwinan itu diserikan dengan cahaya mata Oleh yang demikian mungkin tidak mudah bagi individu yang pernah diuji dengan perceraian untuk mencari cinta baru Baru-baru ini pelakon sensasi Puteri Saraliana kesal gosip mendakuannya bakal berkahwin dengan rakan perniagaan yang juga aktor Indonesia Andi Arsyil semakin kecoh Puteri Saraliana berkata dia kurang selesa kerana dakwan berkenaan boleh menimbulkan fitnah Apatah lagi dia dan Andi hanya teman rapat dan sedang giat menjalankan perniagaan produk penjagaan kulit dan tudung bersama Hubungan saya dengan Andi buat masa ini memang hanya rakan perniagaan di mana kami jual produk penjagaan kulit dan tudung bersama Ia tidak lebih daripada itu pun saya tak suka bila ada orang keluarkan kenyataan sedemikian kerana ia boleh mendatangkan fitnah Kalau Andi tahu dia pun mungkin tak suka Untuk seseorang keluarkan kenyataan begitu bagi pihak saya itu memang tak manis Kawan-kawan saya pun tak pernah cakap atau keluarkan kenyataan begitu Tiba-tiba seorang memandai-mandai keluarkan kenyataan begitu katanya